Ya, Pemirsa, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Hamdan Bogera dilantik sebagai Ketua DPW Partai Persatuan Indonesia di Provinsi Baru, yaitu Papua Barat Daya. Putra Asli Papua ini juga siap memimpin Papua Barat Daya dalam pemilihan gubernur 2024 mendatang. Mantan Koordinator Staf Ahli Kasat, Letjen TNI Purnawirawan Ali Hamdan Bogera resmi menjabat Ketua DPW Partai Perindo Papua Barat Daya. Pangdam Kasuari kedua ini diamanahkan memimpin Partai Perindo di Provinsi Baru, hasil pemekaran Provinsi Papua Barat. Dilantik langsung Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, Ali Hamdan Bogera dinilai akan menjadi solusi dan harapan bagi masyarakat Papua Barat Daya. Sebagai Putra Asli Papua, Ali Hamdan Bogera juga akan diusung dalam pemilihan gubernur tahun 2024 mendatang. Satu adalah yang pertama Putra Daerah. Yang kedua, pernah pangdam di sana. Yang ketiga, tokoh militer yang tentunya untuk memimpin sesuatu daerah apalagi yang baru perlu yang tegas, memahami masalah-masalah. Itu yang ketiga. Jadi saya yakin sekali beliau sangat cocok untuk jabatan di sana. Semoga apa yang menjadi cita-cita saya melalui Partai Perindo untuk maju menjadi calon gubernur di Papua Barat Daya yang insya Allah dapat terlaksana dengan baik. Ali Hamdan Bogera lahir di Serui, Papua pada 6 Januari 1963. Alumni Akmil 1987 ini menjabat Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat hingga 26 Januari 2021. Sebelumnya, Ali Hamdan Bogera sempat menjabat pangdam kasuari kedua dan Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI. Tim Liputan AI News melaporkan. Mari bersama-sama memperjuangkan Indonesia Sejahtera menjadi anggota Partai Perindo. Mudah caranya. Gabung sebagai anggota Partai Perindo, daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindo. Isi nomor handphone dan buat password Anda. Kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIC, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda, dan kirim. Selamat Anda sudah terdaftar menjadi anggota Partai Perindo. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindo. Untuk Indonesia Sejahtera.